Halo co-friends, disini kita akan menentukan nilai X agar deret geometri berikut konvergen. Yang pertama itu ada X ditambah setengah X kuadrat, ya ini salah soal, ditambah 1 per 4 X maka 3 ditambah seterusnya sampai tahinga. Kemudian yang B juga sama sampai tahinga, ini deretnya cos X tambah cos X sin X tambah cos X sin kuadrat X seterusnya. Nah, pertama-tama konvergen itu diilustrasikan sebagai berikut. Jika sebuah deret atau barisan itu mendekati suatu titik tertentu, misalnya disini ada barisan UN itu sama dengan 1 dikurang 1 per N, di mana N-nya lebih dari sama dengan 1, maka ini barisannya adalah 0, setengah, 2 per 3, 3 per 4. Nah, seperti pada ilustrasi berikut, barisan ini lama-lama akan mendekati nilainya itu 1. Nah, untuk menentukan agar deret berikut konvergen ke suatu titik tertentu, syaratnya adalah mutlak R harus kurang dari 1. Nah, disini R itu adalah U2 dibagi U1. Disini kan deretnya itu ada U2-nya setengah X kuadrat dan U1-nya itu X. Berarti setengah X kuadrat dibagi X, berarti pangkatnya habis tinggal setengah X. Mutlak R harus kurang dari 1, berarti mutlak setengah X itu kurang dari 1. Nah, syarat untuk nilai mutlak, disini mutlak FX kurang dari A, maka negatif A kurang dari FX kurang dari A. Sehingga ini kita tuliskan 1 kurang dari setengah X kurang dari 1. Di mana, disini kita kalikan 2 semua ruasnya, maka deret ini akan konvergen saat X-nya itu berada di antara negatif 2 sampai 2. Kemudian untuk yang B, sama seperti tadi. Disini mutlak R kurang dari 1, berarti mutlak U2 dibagi U1 kurang dari 1. Disini U2-nya cos X sin X dan U1-nya adalah cos X. Disini kita coret, maka disini mutlak sin X kurang dari 1. Sehingga negatif 1 kurang dari sin X kurang dari 1, maka karena nilai sin itu berada di antara negatif 1 sampai 1, sehingga X-nya itu berada di antara 0 sampai 2 pi. Atau kalau misalnya kita tuliskan dalam derajat, X-nya berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sehingga deret yang kedua disini cos X tambah cos X sin X tambah cos X sin kurang dari X sampai seterusnya sampai terhingga konvergen saat memenuhi syarat berikut. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa pada soal berikutnya.